Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun sahabat PMP87 berada Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rizkinya serta panjang umur ya guys Baiklah guys, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mendengarkan kisah sukses dari sahabat kita ya guys Tentunya sukses dalam bidang pertanian sampai bisa menembus ke pasar ekspor ya guys Bagi sahabat, tonton terus videonya agar kita bisa meniru ilmunya beliau sampai sukses seperti sekarang ini Mudah-mudahan kita juga bisa sukses seperti beliau ya guys Oke lah guys, kita lanjutkan saja ke videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan secara harga dan potensi di lahan, di wilayah kami pun Tunggu dengan baik gitu Makanya potensinya luar biasa Makanya mulai dari sana saya mulai memutuskan untuk Ya, kayaknya udah fokus di pertanian Terutama pertani kopi gitu ya Itu udah hal yang tepat gitu Soalnya sebelumnya, sebelum bertani kopi Saya juga sempat di konstruksi, sempat di kayu, dan ternyata minus sih Dan akhirnya saya kembali ke tempat saya, ya di kamunjang ini Dan akhirnya ikut mengelola dengan ibu, kayak gitu Dan kemudian akhirnya ya, diputuskan di 2018, kita fokus di hulu Dan akhirnya dari 2018 sampai ke sekarang ini Kita ada perbedaan jauh Dulu itu kita cuma 1,5 hektare Sekarang udah 20 hektare Berarti kan ya, potensinya bagus Kita berkembang, bisa kelihatan lah dari sana Sebetulnya sih itu Dan kemudian ya, penghasilannya oke Dan berikutnya adalah ya Saya pun akhirnya bisa memperdayakan teman-teman lain Yang ada di wilayah hutan kita sini Untuk Wanoja sendiri itu, kita penjualannya green bean Kalau boleh singkat cerita, dulu 2014 itu Kita berawal dari jual cherry Kemudian setelah jual cherry, kita jual gabah di 2000 Masih di tahun yang sama, 2014 juga Nah, di 2015 kita mulai Mulai untuk berani untuk mencoba di green bean dan stockist Nah, dari 2015 sampai ke sekarang ini Ya, kita jual green bean dan produk jadinya itu Nah, tapi produk green beannya bukan green bean yang green gitu Tapi yang udah speciality Nah, kemudian kita jualnya itu ada beberapa Jadi kami jual ada Pertama itu ada jual secara langsung Terus-terus Kemudian kami juga ada jual ke agen atau agregator Eksportir seperti itu Kami pun masukin gitu barang ke sana Dan kemudian yang terakhir adalah e-commerce Jadi karena covid 2 tahun terakhir Akhirnya memaksa kami buat jualan secara online Dan ternyata alhamdulillah ya Membantu kami untuk berjualan Kayak gitu Jadi untuk ekspor sendiri Sebetulnya kami itu mulai di tahun 2020 Untuk promosinya Kemudian kita baru bisa sukses ekspor itu di 2021-an Nah, untuk total yang ekspor sendiri Dari tahun 2021 sampai sekarang itu ada mungkin sekitar 5 tona Kuantitinya masih sedikit Tapi kami yakin sih Dengan anemmu Konsumen kami yang sudah pernah beli gitu ya Mereka cukup senang dengan produk kami gitu Jadi kami yakin sih Di beberapa tahun ke depan Permintaannya akan naik Seperti itu Dan negaranya sendiri pun yang kita ekspor itu Kita sudah bisa alhamdulillah bisa masuk ke Jepang Kemudian ada juga ke UWA Kemudian ada juga ke Al-QA itu ada ke Jerman Ya alhamdulillah kami punya pasar yang istilahnya Orang-orang susah tembus Ternyata kita bisa tembus gitu Itu jadi modal yang baik lah buat kami sekarang Jadi kalau ke sana sudah tembus Berarti ke tempat lain Cenderungnya bakal bisa alhamdulillah Kopi Arabica Kopi Arabica dan yang Kalau untuk Wanoja itu yang speciality Tapi ini selain speciality pun Tentu ada yang great commodity-nya Nah permintaannya sama besarnya Mungkin dengan yang great speciality itu Marginnya cukup besar ya Marginnya cukup besar Permintaannya lebih sedikit dibandingkan Dengan komoditi Sedangkan komoditi Permintaan tinggi tapi margin sedikit gitu A22-nya beribang A22-nya tinggi permintaannya Jadi sebetulnya sih Kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini Asal ada barang itu ya Bisa gitu berjualan Soalnya mungkin 2 tahun terakhir ini juga Banyak negara gagal panen gitu ya Ini jadi kesempatannya buat kita Buat menembus pasar yang tadinya Nggak bisa kita tembus Sekarang bisa kita tembus gitu ya Moga-moga di tahun depan Setelah panen apa lagi Kita tetap bisa berjalan Mulai dari pemibitan Jadi Wanoja itu bibit Biar kualitas bibitnya terjamin Kemudian setelah bibitnya cukup usianya Kita bagikan atau kita pakai sendiri gitu Kemudian ditanam di lahan Nah setelah ditanam Butuh waktu 2-3 tahun untuk berbuah Untuk wilayah kami itu bisa sampai 3 tahun Untuk dia bisa berbuah Dan bagus gitu Kemudian ketika panen raya Panen raya itu Kami kumpulkan secara kolektif Kami kumpulkan secara kolektif Dan dikirimkan ke pengolahan Di Wanoja di bawah Seperti yang tadi teman-teman Mungkin lihat Pengolahannya seperti yang di bawah Yang sedikit Nah dikumpulkan dan dikirim ke bawah Nah kemudian setelah dikirim ke bawah Baru kita proses lagi Kita proses Ada yang menjadi produknya Itu WOS Ada yang jadi Semi WOS Ada juga yang Hany Ataupun Natural Nah kebanyakan Untuk Wanoja itu produknya di Natural Makanya butuh proses cukup panjang Dan penyemuran yang lebih banyak juga Nah setelah dijemur selesai Nah baru masuk ke proses sortasi Atau pemecahan dulu Dihali kemudian dipecah Nah setelah dipecah disortir Nah setelah sortasi Selesai kita packing Dan akhirnya penggudangan resting Nah jadi dari awal Dari ketika petik Sampai dia sampai cresting Itu butuh waktu 1-2 bulan Tapi kalau misalkan Itu dari bibit Itu butuh waktu 3 tahun Jadi cukup panjang Jadi kalau wajar Kalau kopi itu Harganya cukup tinggi Situ bawa ditanggir Karena ya memang Effortnya cukup tinggi juga Jadi kalau kita Secara potensi Kalau kita lihat secara global Data dua tahun terakhir Kopi itu kurang Tapi kekurangannya tinggi Jadi kopinya rebutan Jadi secara potensi Kopi ini juga Sangat besar Masih kekurangan Dan kalau kita lihat Dalam negeri Kita gak usah jauh-jauh Buat keluar Dalam negeri itu Pertumbuhan peminum kopi itu Perkapitanya naik terus Dari tahun ke tahun Kalau Kalau teman-teman perhatikan Bahkan teman-teman sendiri Atau temannya Atau keluarganya Bisa dilihat Udah mulai minum kopi Nah itu Pertumbuhannya tinggi Jadi Sehingga ya Udah mau ekspor juga Permintaannya banyak Dalam negeri pun Permintaannya itu Pertumbuhannya tinggi Jadi secara potensi ini Masih besar Potensi kopi ini Dan Kalau kita lihat Sampai lima Sampai 10 tahun ke depan Peminum kopi masih terus bertambah Jadi Untuk menanam sendiri Saat ini tuh potensinya Masih terbuka Dan ini menjadi potensi Buat kita semua Terutama buat produk-produk Specialty Jadi produk specialty Selain harganya cukup tinggi Dikutnya adalah Kepastian dari pasar Lebih jelas Dan Jatuhnya ketika kita Berbicara kopi specialty Kita punya Nilai tukar yang lebih Sehingga kita bisa Berbeda dengan orang lain Jadi pasarnya kita pun Jadi Bukan barang-barang yang Harus ikutan Gara-gara harga Seperti itu Kemudian Kalau misalkan Petani itu Miskin atau gimana Tergantung dari gimana Bagaimana Cara mengelola Kebunnya sendiri Jadi kalau dikelolanya Masih secara tradisional Teknologinya Tidak dipakai Tidak fleksibel Dengan keadaan cuaca Ya tentu saja Bakal menggi terus Ya Petani yang miskin itu Yang merugi gitu Yang tidak bisa fleksibel Tidak bisa mengikuti Kemajuan zaman Tapi kalau yang bisa Mengikuti kemajuan zaman Memanfaatkan teknologi Banyak juga Anggota kapuni gitu Yang Dia orang tuanya Bertani Anaknya pun ikut bertani Terus kenapa sih Anaknya bertani Gara-gara lihat Orang tuanya sukses Tani Makanya dia bertani Jadi sebetulnya Gimana orangnya Kalau orangnya Misal mau berkembang Mau terus Memperluas Lahannya Ya tentu saja Ya petani juga Banyak yang punya mobilnya Dalam tanda putih Keren-keren gitu kan Peran pemerintah itu Sangat besar juga Pada kita Kita pun Tidak akan secepat ini Tanpa ada bimbingan Dari pemerintah Jadi Pemerintah pun Kayak seperti Dengan wanaja Dan wanaja itu Banyak bimbingan Baik bimbingan itu Baik berupa Bimbingan SDM Baik Ataupun Berupa fasilitas Jadi seperti Fasilitas Pengolahan Peralatan Kita dibantu oleh Pemerintah juga Jadi Buat teman-teman pun Jangan takut gitu Ketika Teman-teman memulai Ya teman-teman pun Jangan anti pemerintah Jangan anti pemerintah Yang anti dinas Bahkan Kita harus mendekatkan diri Mendekatkan diri Buat bertanya Ini ketika kita Nanam kopi Oh nanam kopi itu Seperti apa Nah nanti akan Dibantu sama pemerintah Jadi kalau untuk Bantuan sendiri Kami ada Pertama Itu ada mesin Palper untuk Di tahun awal Kami dapat mesin palper Kemudian di tahun berikutnya Kami dapat Mesin huler Nah kemudian Di tahun selanjutnya Kami juga ada Mesin cacah Dan yang paling terakhir Itu ada Berupa upeh Nah itu semua Yang kasih itu Ada dari Dinas pertanian kompatan Dinas pertanian Dari provinsi Kemudian ada juga Dari Ditjenbun Kemudian dari Kementerian pertanian Semuanya Semuanya itu Kami dapatkan Kemudian Kenapa sih Kami bisa dapat Seperti itu Ya mungkin Karena kami berjenjakan Terus Berkembang Makanya Bantuan dari Peralatan Atau apa itu Selalu Selalu menjadi Prioritas Kemudian yang terakhir Adalah program Kami pun ikut Dikut sertakan Dalam korporasi petani Oleh Ditjenbun Dimana korporasi petani Ini Bertujuan untuk Menstabilkan Menstabilkan harga kopi Dan Untuk penyerapan kopi Jadi Dimana si kopi ini Bisa diserap Lebih dekat Kemudian dijual Lebih Dijual untuk ekspor Seperti itu Ya Jadi Buat teman-teman Di luar sana Terutama yang Putra daerah Putra daerah Yang Bagaimana dia tinggal Di gunung Atau yang punya Lahan cukup Luas Orang tuanya Jangan takut Buat bertani Kenapa Jangan takut Karena bertani itu Hasilnya Boleh dibilang Luar biasa Luar biasa Jadi teman-teman Bisa lihat Petani yang di Amerika Atau yang di Brazil Yang mereka bisa memanfaat Teknologi tinggi Hasilnya Bagus-bagus Uangnya Ya boleh dibilang Bilyaran lah Gilyar Teman-teman pun Disini Bisa Seperti itu Mungkin Kalau saya Boleh Cerita Tentang saya Saya pun Memulai Baru 7 tahun Baru 7 tahun Saya mulai 7 tahun Itu dulu Ketika awal Kita 1,5 hektare Sekarang Sudah 20 hektare Dan 20 hektare Ini Biaya operasional Jepat Sekarang 30 juta Jadi teman-teman Bisa bayangin Yang tadinya Cuma 1 hektare Jadi 20 Kalau tidak Menghasilkan Ngapain Saya bertani